Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Menghadapi pertanyaan dari Dongfang Jiayan, Yan kembali, obat ini, dikenal sebagai Zixue San, memiliki efek hemostasis, pembentukan otot, dan spesialisasi dalam mengobati berbagai trauma. Menganggup kepalanya, Dongfang Jiayan berkata, dari segi fungsi, bubuk hemostatik ini sama dengan bubuk bailing, keduanya hemostatik dan otot, satu-satunya perbedaan adalah kemanjuran dan kecepatan aksi. Sambil tersenyum, Yan kembali, bubuk bailing hanya efektif, dan bubuk hemostasis adalah efek ajaib. Dihadapkan dengan deskripsi kembalinya Yan, Dongfang Jiayan berkata, memang, sejauh menyangkut trauma, bubuk hemostatik ini layak mendapatkan kata efek ajaib, dan langsung menghentikan pendarahan dan keropem. Melihat dengan penuh semangat pada Dongfang Jiayan, Yan kembali, ya, hemostasis tidak hanya dapat menghentikan pendarahan, tetapi juga membangun otot, langsung membuat gumpalan luka Anda tahu, berapa banyak yang bisa dijual obat jenis ini. Melihat cara Yan kembali dengan matanya yang bersinar, Dongfang Jiayan berkata, anakmu, itu hanya masalah uang, bagaimana kamu tahu berapa banyak yang harus ditanyakan? Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Yan kembali, aku tidak sekaya kamu. Jika aku tidak menghasilkan uang, bagaimana aku bisa berlatih? Mengangguk-angguk, Dongfang Jiayan berkata, ya, yang disebut, miskin dan kaya, tidak ada uang, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, tidak ada gunanya. Mengernyitkan alisnya, Dongfang Jiayan berkata, bukankah aku tidak memberitahumu, kamu tidak perlu khawatir tentang uang, tidak peduli berapa banyak uang yang dikonsumsi, kami akan berkemas. Sebelum Dongyan Jiayan selesai berbicara, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya dengan datar, keringatmu sendiri, makan makananmu sendiri, dan lakukan bisnismu sendiri. Mengandalkan surga dan bumi dan mengandalkan teman bukanlah pahlawan. Dengan senyum masam, Dongfang Jiayan berkata, oke, urusanmu sendiri, kamu sendiri yang mengambil keputusan, tapi, hemostasis macam ini, jika kamu mengambil rute sipil, aku takut kamu tidak mampu membayar harga terlalu tinggi. Melihat Dongfang Jiayan ragu-ragu, Yan kembali dan berkata, bagaimana mungkin tidak mungkin membeli obat yang begitu bagus. Menghadapi pertanyaan dari Yan, Dongfang Jiayan menjelaskan dengan sabar. Bagi orang awam, Bai Ling San sebenarnya sudah cukup. Lagi pula, sebagian besar luka yang diderita oleh orang biasa adalah lecet, goresan, dan percikan acak Bai Ling San. Meskipun luka tidak akan sembuh secara instan, bagi orang biasa, mereka tidak perlu sembuh segera, selama pendarahan berhenti, selalu bisa lambat pemulihan lambat. Secara umum, orang biasa tidak akan menderita cedera yang terlalu serius, jadi. Tidak peduli seberapa bagus efek Zixue San, itu tidak memiliki arti praktis. Dengan kata sederhana, orang yang paling umum adalah waktu, mereka tidak akan menghabiskan terlalu banyak uang, hanya untuk membuat luka lebih cepat, selama luka dapat disembuhkan, tidak masalah jika lebih lambat. Mendengarkan analisis Dongfang Jiayan, Yan kembali dan mengangguk diam-diam. Memang, misalnya, ketika membersihkan kuil yang rusak pada hari itu, tangan Yafu tergores oleh duri kayu, tetapi pada kenyataannya, bahkan Bai Ling San dibebaskan, dan itu sudah cukup untuk membiarkannya sembuh secara alami, warga sipil, yang akan sangat centilah. Tentu saja, setelah Yan kembali, ia mengumpulkan beberapa bahan obat dan mengoleskannya pada luka untuk menghindari infeksi, tetapi ketahuilah bahwa orang biasa benar-benar tidak terlalu peduli dengan luka biasa. Jika lukanya relatif besar, orang-orang biasa tidak percaya pada obat-obatan, atau tidak percaya pada diri sendiri. Mereka pasti akan pergi ke apotek dan memeriksakan diri ke dokter. Setelah mereka yakin aman, mereka dapat yakin bahwa mereka tidak akan hanya membeli obat. Karena itu, cedera kecil tidak perlu digunakan, dan tidak berani menggunakannya. Status hemostasis terlalu memalukan. Melihat Dongfang Jiayan dengan senyum masam, Yan kembali dan berkata, penulis bersama, Sudahkah saya berusaha keras untuk waktu yang lama, apakah saya sia-sia? Melihat kembalinya Yan yang frustrasi, Dongfang Jiayan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya mengatakan bahwa tidak ada masa depan untuk penggunaan sipil, tetapi saya tidak mengatakan bahwa penghentian pendarahan ini tidak memiliki masa depan. Dongfang Jiayan terus menjelaskan, Bubuk hemostatik ini sangat cocok, bahkan masih merupakan medan perang. Di medan perang, situasi pertempuran selalu berubah. Apa yang disebut luka ringan tidak jatuh pada garis tembak, dan luka serius tidak jatuh di medan perang. Ini telah menjadi keadaan normal prajurit manusia. Ini telah menjadi kasus selama ratusan tahun. Meskipun Bailing Powder dapat menghentikan pendarahan dan membentuk otot, efeknya terlalu lambat, bahkan jika obatnya dioleskan, dibutuhkan waktu lama bagi luka untuk berkeropeng, sedangkan untuk penyembuhan, bahkan lebih jauh. Sederhananya, jika Anda terluka dan ditaburi dengan Bailing Sun, maka setidaknya 3 jam Anda tidak bisa bergerak, karena luka belum sembuh, dibawah aksinya, luka pecah, darah melonjak, dan langsung dicuci Bailing Sun hilang. Bailing Sun, sebagai obat hemostatik yang tidak masuk ke dalam produk, efek hemostatiknya baik-baik saja, tetapi ada terlalu banyak kotoran dalam bubuk, yang tersumbat pada luka, yang sangat menunda waktu untuk penyembuhan luka. Karena itu, dari menaburkan Bailing Sun ke penyembuhan luka dan keropeng, dibutuhkan setidaknya 3 jam, yang terlalu lama. Untuk medan perang yang terus berubah, berkali-kali, tidak ada apa-apa. Inilah yang terjadi dengan prajurit manusia. Seringkali, mereka mati bukan di tangan musuh, tetapi karena kehilangan banyak darah. Tentu saja, ada juga alasan mengapa Zixue Sun sangat baik. Sungguh berbicara, Yipin Zixue Sun sebenarnya sekitar 3 kali lebih cepat dari Bailing Sun dengan kualitas sempurna. Jika Anda menggunakan bubuk hemostasis Yipin, maka lukanya perlu 1 jam untuk sembuh. Alasan untuk ini adalah bahwa meskipun Zixue Sun dimurnikan dari Bailing Sun, tetap saja ia memiliki kotoran. Selama ada kotoran, mereka akan terjebak dalam luka dan menghambat penyembuhan luka. Bubuk hemostasis yang dikembalikan oleh Yan benar-benar berkualitas sempurna. Setelah dicampur ke dalam darah, ia dapat mencapai fusi sempurna, dan efek obatnya akan instan. Tanpa kotoran, ia akan langsung membeku menjadi keropeng darah. Faktanya adalah begitu, belum lagi Yipin Zixue Sun, bahkan Bapin Zixue Sun, dibutuhkan 1.4 jam untuk membersihkan luka. Hanya kualitas sempurna, tanpa kotoran, bubuk hemostatik yang bisa instan, dan itu luar biasa. Mendengarkan penjelasan Dongfang Jiayan, Yan kembali dan menganggup tanpa henti, memang kata-kata Dongfang Jiayan sangat relevan. Karakteristik Zixue Sun adalah efeknya yang luar biasa. Selama disemprotkan, luka akan segera sembuh. Selama tidak terluka di persendian, atau posisi di mana kekuatan diberikan, bahkan jika Anda segera berbalik dan memasuki pertempuran, tidak ada salahnya. Karena itu, kecuali kualitas sempurna dari kelas 9, bahkan tingkat 8 hemostasis, nilai sebenarnya tidak tinggi, setelah semua, seperempat jam, masih terlalu lama untuk medan perang. Setelah terdiam beberapa saat, Yan kembali dan berkata, kalau begitu bantu saya menganalisis, jika kualitasnya sempurna, berapa banyak hemostasis ini, sipil dan militer, jual. Menghadapi pertanyaan Yan, Dongfang Jiayan merenung sejenak, dan kemudian dengan tegas mengatakan, Bai Lingsan adalah paket 10 tembaga, jadi, jika untuk keperluan sipil, ia hanya dapat menjual 100 tembaga, yang merupakan satu atau dua perak. Mengangguk dengan jelas, Yan kembali untuk menyetujui penilaian Dongfang Jiayan, yang sepenuhnya konsisten dengan penilaian sangguan Qianqiu. Bagaimana dengan militer? Berapa militer? Yan Guilai bertanya mendesak. Setelah melihat kembalinya Yan, Dongfang Jiayan berkata, jika itu untuk penggunaan militer, maka hanya bubuk hemostasis kelas 9 yang sempurna yang akan bernilai. Kelas 8 dan dibawah tidak akan dibeli oleh militer. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Yang Wui kembali untuk mengetahui bahwa jika itu tidak pulih secara instan, itu tidak masuk akal bagi para prajurit di medan perang. Hanya efek instan dan penyembuhan instan yang dapat membuat obat jenis ini menjadi sumber daya strategis yang harus dipilih oleh Departemen Militer, dan membuat cadangan dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus, bubuk hemostatik dapat menyelamatkan nyawa. Seorang prajurit yang terluka dan kelelahan, dengan cepat dikembalikan ke kekuatan yang kuat di bawah tindakan Zixue Sun, betapa pentingnya bagi Departemen Militer. Dengan lembut mengangkat jari, Dongfang Jiayan berkata, Tidak ada yang menginginkan Bailing San dan 10 perunggu, hemostasis dapat dijual dengan 1 atau 2 perak, dan untuk kualitas sempurna hemostasis dapat dijual untuk 1 atau 2 kantong emas. Mendengar kata-kata Dongfang Jiayan, yang kembali dan matanya berubah menjadi pria baik-baik saja. Anda tahu, roti daging besar adalah 5 sampai 10 tembaga, dan koin emas dapat ditukar dengan 10 ribu tembaga. Dengan kata lain, kualitas hemostasis powder yang sempurna, jika menjadi bahan strategis militer, harganya bisa lebih dari seribu kali. Untuk dunia Qian Kun saat ini, seorang warga sipil yang telah mencapai tingkat mampu hanya dapat memperoleh 3 ribu tembaga sebulan, dan selama kembalinya Yan menghasilkan bubuk hemostatik kualitas sempurna itu akan cukup bagi mereka untuk menghasilkan 3 bulan. Ini, ini terlalu dilebih-lebihkan. Kenapa begitu mahal Yan kembali dengan ngeri? Apakah itu mahal? Melihat kembalinya Yan yang terkejut, Dongfang Jiayan berkata, jika Anda mendengarkan dengan baik, kualitasnya pasti sempurna. Jika tidak, bahkan 8 tingkat hemostasis, militer tidak akan membelinya. Mengangguk kepalanya, Yan kembali, aku tahu bahwa harga Bapin Zik Sue San hanya dapat dijual sesuai dengan 1 atau 2 perak. Hanya Jiupin Zik Sian San yang sempurna yang bisa menjual 1 atau 2 emas. Setelah terdiam beberapa lama, Yan kembali dan berkata, kenapa adalah obat keabadian berkualitas sempurna sulit untuk disempurnakan. Ini, menonton Yan kembali diam-diam, Dongfang Jiayan terdiam untuk waktu yang lama. Sulit dikatakan, tetapi pada suatu malam, bocah itu memobilisasi kualitas hemostasis yang sempurna. Tapi sederhananya, itu terlalu mengecilkan hati, bagaimana kualitas yang sempurna bisa begitu mudah diperoleh. Merenungkan lagi dan lagi, Dongfang Jiayan berkata dengan lantang, sederhananya, Kaisar Lingmu, 100 tahun yang lalu, adalah alkemis paling menonjol dalam 10 ribu tahun terakhir, tetapi bahkan baginya, kemungkinan kualitas sempurna hanya 30 persen. 3, 30 persen. Mendengar kata-kata Dongfang Jiayan, dumstrak yang tercengang, bagaimana mungkin itu begitu rendah. Melihat tampang Yan Hui yang tercengang, Dongfang Jiayan mengangguk dan berkata, ya itulah faktanya. Untuk setiap 10 porsi pengobatan, Kaisar Lingmu hanya dapat membuat 3 ramuan berkualitas sempurna. Tidak sampai saat ini bahwa Yan Hui kembali untuk menyadari bahwa kualitas sempurna sepertinya tidak begitu mudah untuk diperbaiki. Sekarang, alasan mengapa kembalinya Yan begitu mudah adalah untuk mendapatkan kualitas hemostatic powder yang sempurna, yang sebenarnya bukan kreditnya, tetapi kemampuan Xiao Jin. Sebagai leluhur bermain api, kendali api Jin Wu berkaki 3 sudah sempurna. Selama Xiao Jin menemukan api, dia dapat menjaga suhu konstan pada suhu itu selama yang dia inginkan, yang patut ditiru. Ini tidak hanya membutuhkan bakat api, tetapi juga ribuan tahun pengalaman bermain dengan api, serta kekuatan spiritual, kemauan, dan kemampuan mengendalikan Kaisar Wu Realem. Dengan senyum pahit melihat salinan Zixue San, Yan Hui tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jika itu diproduksi olehnya sendiri, bahkan jika satu tungku diproduksi dalam satu jam, itu tidak akan lebih dari 12 tungku dalam satu hari. Output semacam ini tidak dapat dibeli oleh militer. Lagi pula, pembelian militer adalah puluhan ribu, atau bahkan seratus ribu eksemplar sebagai satu unit. Berapa banyak yang dibeli. Namun, untuk kecewa itu tidak masalah, walaupun satu atau dua keping emas tidak bisa dijual, tetapi jika satu atau dua keping perak dijual, setiap keping laba bersih akan menjadi 70 keping tembaga. Melihat desahan Yan Yan Lai, Dong Fang Jiayan tersenyum dan berkata, terlepas dari penyulingan Anda, semua hemostasis, saya bisa menjualnya untuk Anda secara gratis. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata tidak perlu bebas. Mari bercinta satu sama lain. Bisnis adalah urusan. Untuk setiap bubuk hemostatik, Anda harus mendapat untung, dan sisanya untuk saya. Mengangguk kepalanya, Dong Fang Jiayan tersenyum pahit, ya, bagaimanapun juga outputmu tidak tinggi, apapun yang kamu suka, aku akan bergantung padamu. Setelah jeda, Dong Fang Jiayan berkata, bubuk hemostasis ini menjual satu atau dua atau dua dolar perak. Menurut peraturan, saya merokok dua dolar. Bagaimana Anda mendapatkan satu atau dua? Mengangguk dengan datar, Yan kembali dan berkata, ya, ikuti saja aturannya. Lagipula, hari-hari hubungan kita masih panjang, jangan merusak persahabatan kita karena beberapa dolar. Dengan pandangan sekilas pada kembalinya Yan, Dong Fang Jiayan benar-benar menyukainya dan semakin menyukai si kecil ini. Tentu saja, cinta ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pria dan wanita, dan lebih, itu mirip dengan emosi cinta ibu. Jika itu bukan untuk kembalinya Yan, ia tidak akan menerimanya, Dong Fang Jiayan benar-benar ingin menerimanya sebagai putra lurusnya, bahkan jika ia dapat memiliki anak di masa depan. Selama pidato, panggilan Xiao Jin terdengar sebagai balasan Yan. Berbalik dengan tergesa-gesa, Yan kembali dan bergegas ke arah kamar rahasia. Sambil berjalan, dia berkata, oke, aku tidak punya waktu untuk berbicara. Hal-hal lain, kamu lakukan saja. Melihat Yan kembali dengan cepat, Dong Fang Jiayan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan berencana untuk membungkus bubuk hemostatik di tangannya, dan ada langkah kaki kacau di luar pintu. Melihat sekeliling, di luar gerbang, sekelompok orang dengan tangan dan kaki, membawa dua orang berdarah, masuk. Melihat dua orang yang terluka, Dong Fang Jiayan mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata, ada apa, bagaimana lukanya begitu berat. Apakah ini pertarungan? Mengangguk-angguk kepalanya, seorang pria muda dengan kostum berkata, putra cucu dan putra wang dipukul dengan cemburu di Honglou, bukan, tidak buruk saling menyakiti. Melihat luka beberapa pedang di sekitar mereka, Dong Fang Jiayan mengerutkan kening. Cedera lain tidak cukup, kuncinya adalah bahwa kedua orang ini cukup kejam untuk melukai arteri vital masing-masing, dan darah mengalir keluar, dan Bai Ling San tidak bisa menghentikannya. Meskipun Bai Ling San dapat menghentikan pendarahan, ia membutuhkan proses dan membutuhkan sejumlah waktu. Tetapi dua yang terluka melukai kedua arteri. Di antara darah yang dimuntahkan, Bai Ling San baru saja ditaburi, dan langsung tersapu, dan sudah terlambat untuk bermain obat. Dengan gerakan di hatinya, Dong Fang Jiayan tidak bisa membantu tetapi melihat hemostasis di tangannya. Meskipun, untuk perawatan trauma biasa, Bai Ling San dan hemostasis San tampaknya tidak ada perbedaan. Tetapi jika digunakan untuk pertolongan pertama, terutama dalam menghadapi situasi ini di mana Bai Ling San tidak efektif, Zixue San hampir tak tergantikan. Tidak ada obat mujarab yang dapat menghentikan pendarahan secara instan, tetapi itu adalah obat mujarab bermutu tinggi lebih dari enam kelas, masing-masing bernilai banyak, dan tidak ada yang bisa memperbaikinya sekarang. Gunakan yang lebih sedikit dan punya uang. Tidak bisa membelinya. Karena itu, dalam menghadapi luka seperti itu, perlu mengandalkan dokter atau prajurit yang kuat untuk menghentikan pendarahan dengan akupuntur dan metode lain, dan kemudian sembuh dengan Bai Ling San. Tetapi masalahnya sekarang adalah ada sangat sedikit dokter dengan kemampuan seperti itu, atau prajurit yang kuat. Dalam kebanyakan kasus, mereka tidak dapat dihubungi pada waktu itu, jadi mereka berteriak. Sungai dan danau menyeramkan, tidak ada yang bisa mengikuti dokter hebat atau pejuang cerdas bersamanya kapan saja dan di mana saja. Sekali terluka, darah akan mati kehabisan darah jika tidak berhenti. Setelah Anda menyiapkan bubuk hemostatik dengan Anda, itu benar-benar berbeda, Anda dapat menyelamatkan diri, bahkan jika Anda melukai arteri, Anda dapat sembuh dengan cepat, dan Anda tidak akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, bubuk hemostatik ini tidak memiliki daya tarik bagi warga sipil, tetapi untuk anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa, itu adalah obat yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa untuk berjalan di sungai dan danau. Dokter, dokter, tolong selamatkan putra kami. Tidak, tidak, selamatkan putra kami dulu. Melihat Dongfang Jiayan merenung, para pelayan berteriak tiba-tiba. Menghadapi ini, Dongfang Jiayan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan. Tetapi jika Anda ingin menyelamatkan mereka, Anda perlu menggunakan ramuan mahal, dapatkah Anda menerimanya? Menghadapi kata-kata Dongfang Jiayan, semua pelayan tertawa pahit, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, mereka semua akan diperintah. Kalau tidak, begitu putranya meninggal, mereka harus dikuburkan bersamanya. Mengangguk kepalanya, Dongfang Jiayan berkata, jika Anda ingin menghentikan pendarahan di arteri, Anda memerlukan bubuk hemostatik untuk setiap luka, dan harga satu bubuk hemostatik adalah satu atau dua atau dua emas, dapatkah Anda menerimanya? Kata-kata Dongfang Jiayan baru saja jatuh, dua suara teredam, dua batangan emas, menghantam meja. Melihat dari dekat, berat kedua batangan emas ini adalah sebelas dan sebelas, jelas kedua saudara ini kaya. Sebagai ganti pencatut itu, bubuk hemostasis ini membutuhkan 10 emas untuk berbicara, bagaimanapun juga ini adalah obat yang menyelamatkan jiwa, dan pihak lain harus membayar berapa banyak uang. Tapi, Dongfang Jiayan jelas bukan pencatut, jadi, satu atau dua dolar emas sudah menjadi batasannya. Di dunia ini, tidak ada dinding kedap udara, cepat atau lambat, biaya bubuk hemostatik ini akan diungkapkan kepada dunia, jadi, kecuali jika Anda ingin mencium bau selama ribuan tahun, jika tidak, harga tidak ditetapkan dengan santai. Biaya bubuk hemostasis jelas tidak lebih dari satu atau dua perak, menjual satu atau dua atau dua emas, telah berlipat ganda seratus kali, jika Anda ingin dua belas emas, itu akan menjadi seribu kali lipat harganya, yang terlalu ceroboh, terluka yinde. Jadi, jika Anda ingin menambahkan satu atau dua emas, dan harganya telah berlipat ganda, apakah Anda tidak akan menyakiti yinde? Faktanya adalah bahwa harga obat mujarab kualitas sempurna adalah seratus kali lebih tinggi, yang memiliki efek magis dan layak harga ini. Di negara bagian kedua orang yang terluka ini, jika bukan kualitas keabadian yang sempurna, bahkan Bapin Zixue San sama sekali tidak berpengaruh. Seperti halnya Bai Ling San, Bapin Zixue San juga membutuhkan seperempat jam untuk menjadi efektif, bukan secara instan. Karena itu, seperti halnya Bai Ling San, Bapin Zixue San juga akan tersapu oleh darah yang mengalir deras, dan tidak ada kemungkinan efek. Setelah mendapatkan persetujuan pihak lain, Dongfang Jiayan tidak berani mengabaikan dan dengan cepat berjalan kedua yang terluka, membagi bubuk yang tersisa di kantong kertas menjadi dua bagian, dan menuangkannya pada luka dari dua korban yang terluka. Serbuk hemostatik ini pada awalnya digunakan oleh Dongfang Jiayan, dan sekarang dibagi menjadi dua bagian. Oleh karena itu, efek obat ini jelas sedikit tidak mencukupi. Meskipun keropeng darah terbentuk pada luka, kecepatan penyembuhan pada akhirnya terlalu lambat. Masih tidak bisa berhenti. Dengan cemas, Dongfang Jiayan buru-buru berbalik dan bergegas ke arah ruang rahasia. Menarik tali di pintu kamar rahasia, segera pintu kamar rahasia dibuka dari dalam, dan Yan kembali dengan pandangan ragu. Melihat kembalinya Yan, Dongfang Jiayan berkata, apakah Anda masih memiliki hemostasis di sini? Jika demikian, tolong bawa. Alasan mengapa Yang Ngui kembali begitu cepat adalah karena Jin Wu berkaki tiga sekali lagi memperbaiki tungku hemostasis, dan dia bergegas kembali untuk menyerap Kidalu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Dongfang Jiayan sangat cemas, tetapi dia kebetulan baru saja menyerap tungku, baru saja mengumpulkan tungku Zixue San, dan sekarang itu ada di tangannya. Dia melewati bubuk hemostasis langsung ke Dongfang Jiayan dan menyaksikannya pergi dengan tergesa-gesa. Yan kembali mengerutkan kening. Kembali ke ruang rahasia, menambahkan tiga guci tanpa air akar, dan tiga bagian Bai Ling San, dan menginstruksikan Xiao Jin untuk memperbaikinya dengan hati-hati, Yan kembali dan meninggalkan ruang rahasia, bergegas menuju toko obat di depan. Sepanjang jalan ke toko obat di depan, ketika saya kembali, saya melihat dua orang yang terluka berlumuran darah. Pada saat ini, Dongfang Jiayan dengan hati-hati membagi bubuk hemostatik yang baru dirilis menjadi dua bagian dan menuangkannya pada dua luka. Untuk perawatan trauma, Zixue San memang efek magis, karena setengah bungkus hemostasis ini tumpah kedua luka menyeramkan pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang dan keropeng dengan cepat. Meskipun, dua bungkus bubuk hemostasis ini digunakan oleh Dongfang Jiayan sedikit, tetapi luka-lukanya hanya pendek pada saat itu, dan mereka tidak banyak digunakan, dan mereka benar-benar dapat diabaikan. Oleh karena itu, pada saat ini, dua yang terluka setara dengan semua orang yang menggunakan bubuk hemostatik lengkap dan lukanya telah sembuh, selama itu tidak dilakukan terlalu banyak, itu tidak akan berbahaya. Setelah mengobati dua poin penting, Dongfang Jiayan akhirnya menghela napas lega kembali ke konter, mengeluarkan Bai Ling San, dan mulai mengobati luka-luka lain di sekitar keduanya yang terluka. Faktanya, walaupun ada banyak luka lain, mereka tidak terluka, meskipun sangat menyakitkan, mereka tidak fatal. Karena itu, ketika luka pada titik vital sembuh, keduanya terluka dengan cepat. Merengut kesakitan, keduanya terluka perlahan membuka mata mereka dan menangis keras-keras. Meskipun luka pada titik vital telah sembuh, tapi, luka lain di sekitar tubuh mungkin memakan waktu tiga jam sebelum keropos, dan beberapa dari mereka sakit. Begitu dia membuka matanya, kedua bocah itu berteriak, Dokter, selamatkan saya segera. Saya sangat terluka. Menghadapi teriakan dua anak laki-laki, Dongfang Jiayan hanya bisa memutihkan matanya dan berkata dengan dingin, sekarang kamu tahu rasa sakitnya. Kamu perlu bertarung jika kamu tahu rasa sakitnya. Benar-benar bagus. Menghadapi mata putih Dongfang Jiayan, wajah kedua bocah lelaki itu tidak bisa menahan depresi. Jika mereka tidak terlalu banyak mabuk, mereka tidak akan memulai dengan keras bahkan jika mereka mulai. Ketika memikirkannya, keduanya tidak bisa tidak memikirkan mereka, titik kunci mereka, tetapi mereka tertabrak. Dia mengulurkan tangan dengan keras dan menyentuh titik kunci, tetapi tiba-tiba, dia tidak menyentuh luka tetapi menyentuh bekas luka. Meskipun rasa sakit masih samar-samar ditekan, itu benar-benar berbeda dari luka lainnya. Dia mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke titik vital. Luka paling serius telah menjadi keropeng. Dan luka yang kurang serius itu masih terbuka. Meskipun darahnya berhenti, tapi, rasa sakitnya masih menyayat hati, itu benar-benar menyakitkan. Tidak perlu bertanya, kedua pria itu segera menyadari bahwa kedua luka ini pasti telah diobati dengan obat yang baik. Kalau tidak, bagaimana bisa luka paling serius disembuhkan dulu, dan luka tidak serius masih membelah gulungan daging. Benar saja, setelah ditanyai, aku segera mendapat jawaban dari mulut pelayan itu. Luka pada inti itu disembuhkan dengan obat yang bagus seharga 1 atau 2 dolar emas. Adapun luka lainnya, Bai Ling San digunakan dalam 10 bagian. Dengan putus asa, kedua pria itu menoleh dan berkata kepada Dong Fang Ji Ayan, cepat. Dokter, berikan aku obat yang bagus, setiap luka, beri aku bubuk hemostatik, aku punya uang. Kaya, dengan mencibir, Dong Fang Ji Ayan memandang Yan Hui dan berkata, kamu punya uang, tapi kami tidak punya obat. Ada dua salinan total, dan mereka semua digunakan untukmu sekarang. Mendengar kata-kata Dong Fang Ji Ayan, keduanya terluka tiba-tiba meratap, yang sangat menyakitkan. Satu, satu atau dua uang emas. Mendengar harga ini, mata Yan Hui Lai melebar tajam, bukankah dia mengatakan, hanya menjual satu atau dua atau dua perak. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan mengambil tangan Dong Fang Ji Ayan dan berjalan menuju bagian belakang toko obat. Berjalan kembali ke tempat terpencil di belakang toko obat, Yan kembali, mengerutkan kening, jangan semua mengatakannya, satu atau dua uang perak. Bagaimana Anda bisa menaikkan harga tanpa pandang bulu, bisakah ini bekerja? Melihat dengan penuh semangat pada kembalinya Yan, Dong Fang Ji Ayan Dao tidak masalah, barusan. Aku telah mengabaikan aspek pertolongan pertama. Faktanya, bubuk hemostasis ini harus menjadi obat penyelamat yang paling penting bagi kebanyakan prajurit. Setelah mendengar kata-kata Dong Fang Ji Ayan, Yan kembali dengan gembira. Memang, meskipun bubuk hemostatik ini biasanya tidak digunakan, jika Anda membawa salinannya, Anda dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Anda harus tahu bahwa tidak semua dokter dan gao minggu dapat ditemukan kapan saja, di mana saja, dan tidak semua orang dapat membantu diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apakah Anda membutuhkannya atau tidak, tidak dapat dihindari untuk membawa bubuk hemostatik bersama Anda, walaupun harganya mahal, itu juga layak dilakukan. Yang membuat Yan kembali bersemangat adalah jika ia membuka 10 kompor sehari, penghasilan bersih hariannya akan mencapai 12 emas. Ini terlalu berlebihan. Memperbaiki bubuk hemostasis ini, Anda bisa menjadi kaya, dan Anda bisa mendapatkan banyak uang, itu terlalu nyaman. Hari ini, Yan kembali tanpa terkendali dan mengagumi bahwa Sang Ki U Kian Ki U benar-benar layak untuk diajarkan oleh Akademi Tian Bu dari Akademi Aoki di masa lalu. Dia benar-benar memiliki bakat yang nyata. Dengan gembira, Yan kembali ke kamar rahasia, dan terus membaca dan mempelajari, lagu dan tau, untuk mencoba memahami Wen Wu Yin yang sebanyak mungkin. Segera, satu jam telah berlalu, tungku ketiga Zixue San secara resmi dirilis, dan kembalinya Yang Wui juga secara resmi menyerap kelompok ketiga Dalu Dan Ki ke dalam tubuhnya. Ketika Dan Ki memasuki tubuh, Yan kembali hanya merasa nyaman di seluruh tubuh, dan aliran udara yang dingin tersapu. Tanpa sadar, Yan kembali bahkan menerobos lagi pada hari yang sama. Tungku pertama bubuk hemostasis sempurna telah mengangkat Yang Wui kembali ke puncak tubuh. Tungku kedua, Tungku ketiga sempurna menghentikan pendarahan, sehingga Yan kembali dari tubuh kedua dari tubuh surgawi ke tubuh ketiga dari tubuh surgawi. Dihadapkan dengan kecepatan yang begitu cepat, Yan kembali tak terkendali untuk sementara waktu, dan menaikannya begitu cepat tidak akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Tidak takut untuk diabaikan, Yan kembali dan meninggalkan ruang rahasia, dan menemukan Dong Fang Jiayan lagi. Untuk sehari setelah Yan kembali, dia terus meningkatkan dua tingkat berturut-turut. Dong Fang Jiayan juga tersenyum pahit. Dalam hal ini, dia bahkan tidak melihatnya, dia bahkan tidak mendengarnya. Anda harus tahu bahwa ramuan sempurna yang dihasilkan oleh proses pemurnian akan meningkatkan jumlah ki dan ki. Sebagai seorang pemula, bagaimana mungkin memperbaiki kualitas eliksir yang sempurna? Sebenarnya tidak ada hal seperti itu dalam sejarah, dan tentu saja tidak ada yang bisa naik dua peringkat dalam sehari. Untuk tujuan asuransi, Dong Fang Jiayan secara komprehensif mengujinya, tetapi tidak peduli bagaimana itu terdeteksi, kondisi pengembalian Yan sangat stabil, yayasan juga sangat solid, dan tidak ada bahaya yang tersembunyi sama sekali. Oleh karena itu, dihadapkan dengan situasi kembalinya Yan, Dong Fang Jiayan tidak memiliki cara untuk menilai, dan tentu saja tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Selain itu, karena kembalinya Yan bukanlah suatu pilihan, karena kata-kata besar telah dirilis, maka ia tetap harus menghormatinya. Nah, manusia harus memenuhi janjinya, lembu jantan yang mereka tiup dengan air mata, juga harus menyadarinya. Pada bulan berikutnya, Yan kembali untuk menghabiskan 10 jam sehari, memurnikan 10 tungku untuk menghentikan pendarahan, dan 2 jam yang tersisa dialihkan ke tubuh ular sanca untuk berurusan dengan masalah mengandalkan desa pegunungan. Karena Wuhou sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Jin, dalam sebulan terakhir, Yan mengembalikan seluruh waktunya untuk mempelajari lagu dan tou dan mengolah 13 pedang ledakan. Dalam sebulan terakhir, Yan Guilai telah memurnikan hampir 300 tungku hemostasis dan memanen hampir 300 resimen daki. Melalui pemurnian, Yan Guilai menemukan bahwa ketika 1 tungku bubuk hemostasis digunakan sebagai angka dasar, ketika jumlah pemurnian menjadi 2 kali lipat, rana akan dinaikkan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ketika Yan kembali untuk menghaluskan bubuk hemostasis ke 256 yang sempurna, ia menyerap resimen 256 dan akhirnya. Yan kembali ke dunia, mencapai surga ke sembilan tubuh. 256 serbuk hemostasis semuanya diperoleh oleh Dongfang Jiayan dengan harga 1 atau 2 keping emas, jadi. Dalam sebulan terakhir, Yan kembali untuk mendapatkan 256 emas. Setelah menghabiskan 100 dolar, Yan kembali dari Dongfang Jiayan, membeli juling dan dengan kualitas sempurna, dan memasuki ruang rahasia lagi. Pada saat ini, hanya ada 3 hari tersisa selama sebulan. Jika Anda tidak dapat mencapai alam spiritual dalam 3 hari ini, maka Yan tidak akan dapat berpartisipasi dalam penilaian Master Alkimia. Akademi Aoki hanya merekrut 10 ribu alkemis setiap tahun ada 3 target sulit yang tidak bisa dilanggar. Indikator pertama adalah bahwa kekuatan harus mencapai semangat berkumpul. Indikator kedua adalah Anda harus memiliki talenta kayu atau api berkualitas tinggi. Indikator ketiga adalah 7 penilaian, dan skor total harus melebihi 500 poin. Memasuki kamar rahasia, Yan kembali untuk mengambil juling pil yang berkualitas sempurna, dan menundukkan juling pil ini, lalu Yan dapat menerobos dunia nyata dan tiba di juling realem. Setelah kembalinya Yan benar-benar dapat dilakukan, maka tidak ada keraguan bahwa dalam sebulan, dari tubuh surgawi ke tubuh suci, kembalinya Yan akan menciptakan sejarah manusia. Menyesuaikan napasnya sekuat mungkin, mencoba untuk menenangkan emosinya, saat berikutnya. Yan kembali untuk membuka botol giok dan menuangkan jujube kualitas jernih dan sempurna ke dalam mulutnya. Pintu masuk juling dan meleleh menjadi cairan manis, dan menyelinap ke perutnya di sepanjang tenggorokan tempat Yan kembali. Ketika kekuatan juling pil dirilis, dalam sekejap. Kembalinya Yan, yang telah ditempa ke dalam tubuh pamungkas, mulai memadatkan jejak energi bebas. Jejak energi biru bebas perlahan-lahan meresap ke tubuh dan meridian yang kembali dari Yan, menyatu. Setelah menembus ke meridian, energi hijau-hijau mengalir di sepanjang meridian, dan akhirnya, seperti sungai yang memasuki laut, ia menyatu ke dalam linghai dari segala arah. Berteriak, akhirnya, dengan raungan di linghai, di atas yin dan yang ki, ribuan helai energi biru setipis rambut yang menyatu menjadi sepotong kecil linghai. Bersorak membuka matanya, Yan kembali tahu, pada saat ini, dia telah secara resmi memasuki alam spiritual. Dalam beberapa saat, Yan kembali dan mengulurkan tangan kanannya, energi hijau berdesir di telapak tangannya, seperti permata hijau. Perlahan berdiri, Yan kembali dan mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Pedang ini diberikan kepadanya oleh Dongfang Jiayan, itu bukan harta yang luar biasa, tetapi pedang mahoni yang berusia seabad. Energi kayu di Laut Roh dituangkan ke dalam pedang kayu persik di tangan tiba-tiba, pedang kayu persik memancarkan cahaya merah muda, aroma persik, dan tiba-tiba mengapung. Energi kayu adalah yang paling fleksibel, dan memperhatikan kehidupan tanpa akhir tanpa gangguan. Di bawah kendali energi sistem kayu, 13 pedang angin telah berubah sepenuhnya. Kecepatannya sangat berkurang, tetapi fleksibilitas dan fleksibilitasnya sangat ditingkatkan. Setelah menari dengan anggun untuk sementara waktu, Yan kembali dan mengangguk puas. Setelah sebulan berlatih keras, 13 pedang angin akhirnya diterima di ruangan dan dapat digunakan untuk berkelahi. Adapun pedang kuno bintang tujuh, itu tidak dapat digunakan. Masalahnya adalah, kekuatan pedang kuno bintang tujuh terlalu besar. Sampai saat kritis, kembalinya Yan tidak akan mengundang pedang kuno bintang tujuh, setelah semua. Begitu pedang kuno bintang tujuh keluar, kembalinya Yan tidak dapat mengendalikan konsekuensinya. Setelah terobosan ke alam spiritual, ada dua hari lagi dari Akademi Aoki dan ujian Master Alkimia. Agar dapat mengambil bagian dalam ujian besar dengan konsentrasi besar, dalam dua hari ke depan, Yan kembali harus berurusan dengan masalah mengandalkan desa pegunungan. Setelah membuat keputusan, Yan kembali berlutut dan tidur nyenyak. Saat berikutnya, di gua besar, ular piton besar perlahan membuka matanya. Memutar tubuh, Yan kembali dan mengangkat kepalanya, dan berjalan ke arah lubang. Melihat ke pintu masuk gua kare sepanjang jalan, di lorong yang panjang, di kedua sisi lorong yang luas, kamar-kamar batu ditarik keluar, dan di dalam setiap kamar batu, ada sosok berlatih bersila. Awalnya, kembalinya Yan berencana untuk menemukan tempat di gua, tetapi setelah inspeksi lapangan, sangguan Kian Kiu merasa bahwa itu tidak perlu. Di dinding batu di kedua sisi saluran panjang, cukup untuk menggali ribuan ruang batu, jadi, sama sekali tidak perlu untuk menempati ruang di gua. Dalam sebulan terakhir, dengan bantuan kembalinya Yan, semua orang pindah ke gunung. Di hutan yang masih asli setengah jalan ke atas bukit, di pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, manusia telah membangun desa-desa baru. Kecuali waktu kultivasi, semua orang tinggal di bawah puncak gunung di desa Gusu yang baru dibangun. Di bawah perlindungan Great Void Array, dalam jarak 100 mil, semuanya manusia kecuali kembalinya Yan, sembilan gadis kecil yang menawan, dan sembilan berkaki hitam keemasan. Adapun Xiong Da dan Xiong R, serta 10 ribu pejuang klan beruang yang kejam, mereka semua dipisahkan oleh kekosongan besar yang kosong, dan mereka tidak bisa masuk pula. Keamanan manusia dijamin sepenuhnya. Saya bergegas ke desa Gusu yang baru dibangun dan melihat Sangguan Qianqiu. Karena keterbatasan waktu, Yan kembali dan tidak repot-repot mengobrol. Dia langsung meminta Sangguan Qianqiu untuk 10 bubuk hemostasis berkualitas sempurna. Mirip dengan bubuk hemostatik, Sangguan Qianqiu memiliki banyak tumpukan di sini, belum lagi berapa banyak, tetapi ribuan dan delapan ratus salinan, yaitu, Anda dapat mengambilnya sesuai keinginan, tanpa kesulitan. Zixue-san adalah penyempurnaan Bai Ling-san, dan penyempurnaan bahan obat Bai Ling-san dapat ditemukan di seluruh daratan. Hutan primitif ini bahkan lebih terlihat di mana-mana. Setelah menyerahkan lebih dari 10 salinan bubuk hemostatik berkualitas tinggi ke Yangui, Sangguan Qianqiu bertanya-tanya, apa gunanya Anda menginginkan bubuk hemostatik ini? Dihadapi dengan penyelidikan Sangguan Qianqiu, Yan kembali, beruang itu, Dai dan Siong Er, menolak untuk berlaku bersama saya untuk saat ini. Paling tidak, mereka harus memperbaiki obat mujarab yang dapat digunakan oleh keluarga beruang sebelum mereka dapat berlaku secara permanen. Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, Ternyata ini masalahnya, tapi, apa hubungannya dengan bubuk hemostasis ini? Sambil tersenyum, Yan kembali dan berkata, Mengapa tidak penting? Saya pikir, bubuk hemostasis ini dapat digunakan untuk bisnis. Tanpa daya menatap kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, Apakah kamu klan beruang bodoh? Apakah ini bodoh? Aku katakan, jangan meremehkan klan iblis, mereka bahkan lebih pintar daripada manusia. Dengan lambayan tangannya, Yan kembali, tidak masalah, semakin pintar semakin baik, aku khawatir mereka semua idiot. Dalam hal ini, akan sangat sulit untuk diterima. Melihat dengan penasaran pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya telah mencoba untuk menghentikan pendarahan dengan bubuk hemostatik, tetapi mereka menolak untuk menerimanya. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali untuk membuka sebungkus hemostasis powder, dengan lembut menyeretnya ke telapak tangannya, menjalankan energi sistem kayu di dalam tubuh, dan perlahan-lahan meresapi bubuk Zixue powder. Ketika energi terus mengalir, bubuk hemostatik yang tidak berwarna dan transparan secara bertahap diwarnai dengan warna hijau, dan, bubuk yang tersebar mulai menyusut ke arah tengah dan mengembun. Di mata Sangguan Qianqiu yang meragukan, bungkusan kecil bubuk hemostatik dengan cepat terkondensasi menjadi pil hijau zamrut, yang bersinar hijau terang di bawah sinar matahari. Menyaksikan kembalinya Yan diam-diam, Sangguan Chiaki berkata, kamu baru saja mengubah bentuk dari bubuk menjadi pil, pada dasarnya, masih berhenti berdarah. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, tidak hanya, saya juga mengubah warnanya, dan, di bawah desakan energi kayu yang saya suntikan, efek obat akan lebih signifikan dan efeknya akan lebih cepat. Dengan kerutan di wajahnya, Sangguan Qianqiu berkata, mentalmu bukan mentalitas belajar. Master Alkimia kita paling praktis dan realistis. Satu adalah satu, dan yang lainnya dua. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Melihat Sangguan Qianqiu dengan senyum masam, Yan kembali dan berkata, aku tidak belajar. Aku hanya akan menipu klan iblis. Adapun apa yang ada di dalamnya, kita tahu itu. Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak-tidak menurut Anda ini bisa membodohi. Mengangkat bahu, Yan kembali dan berkata, ini bodoh. Aku bertanya padamu, apakah ini Dan? Melihat kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu dengan sungguh-sungguh berkata, saya tahu ini adalah pil-pil, tetapi pil alkimia bukanlah arti dari pil. Melihat serius pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, yang disebut dan mengacu pada obat yang dikranulasi atau bubuk yang dibuat sesuai dengan formula dan, yang juga bisa longgar krim, pil. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, aku tahu apa yang kamu katakan, tapi, apa yang kamu katakan adalah bahwa itu akan dipahami oleh alkemis, dan tidak ada alkemis di klan iblis. Bagaimana mereka bisa mengerti? Mengerutkan alisnya, Sangguan Qianqiu berkata, maksudmu mereka menolak untuk menerima bubuk hemostatik ini? Hanya karena, bubuk Zizi berbentuk bubuk, bukan berbentuk pil. Tidak benar. Setelah mempertanyakan, Sangguan Qianqiu menyangkal dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, iblis itu tidak bodoh, mereka sangat pintar, bahkan lebih pintar daripada orang, tidak ada kemungkinan seperti itu. Melihat pertanyaan dan jawaban Sangguan Qianqiu, Yan Guilai tersenyum dan berkata, Tuan Sangguan Anda tidak memiliki masalah dalam belajar, tetapi melakukan hal-hal jelas tidak baik. Setelah memilih ide-ide, Yan kembali, jadi mari kita pikirkan. Jika Anda adalah iblis tingkat tinggi, jika Anda dihadapkan dengan obat ajaib seperti Zik Suesan, apakah Anda menerimanya, atau akankah Anda merasa tidak berguna dan membuangnya langsung? Ditinggalkan. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tiba-tiba membelalakan matanya dan berkata dengan marah obat yang bagus, mengapa harus ditinggalkan. Izinkan saya memberitahu Anda. Sejauh perawatan trauma diperhatikan, efek bubuk hemostatik ini tidak lebih buruk Yuliupin Elixir. Mengangkat bahu, Yan kembali, ya, selama pemikirannya normal, mustahil untuk membuang ramuan yang begitu baik, tetapi pada kenyataannya, mereka ditinggalkan. Menyaksikan kembalinya Yan dengan senyum masam, Sangguan Qianqiu berkata, menurut pendapat Anda, alasan mereka menolak hanya karena Zik Suesan ini bukan pil, tetapi bubuk. Tanpa daya merentangkan tangannya, Yan kembali, terlepas dari penjelasan ini, dapatkah Anda memikirkan kemungkinan lain? Selama pidatonya, Yan Guilai menunjuk ke hemostasis di tangan Sangguan Qianqiu, sulit membayangkan bahwa bahkan jika itu aku, bahkan bukan klan iblis, paket bubuk ini sebenarnya terbuat dari alkimia dan menutupi kepalanya kesakitan, Sangguan Qianqiu berkata, lupakan saja, aku tidak mengerti, tapi, karena kamu memiliki ide ini, kamu tidak dapat mencobanya, dan tidak ada kerugian juga. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berturut-turut mengemas 10 bungkus hemostasis powder, semuanya menggunakan energi kayu, untuk mensintesis pil hijau zamrut, dan kemudian dia mengisinya ke dalam botol porselen dengan kepuasan, dan pergi ke desa pegunungan di mana Siong Da dan Siong Er tinggal. Adapun bubuk hemostatik pil-pil ini, apakah mereka bisa membodohi kedua orang ini? Yan Ji Hui sebenarnya tidak tahu. Tetapi jika Anda mencoba, akan selalu ada kesempatan, tetapi jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Ketika Yan kembali, dia mengeluarkan dua botol porselen, menuangkan dua pil-pil hijau, dan menunjukkannya kepada Siong Da dan Siong Er. Kedua orang bodoh itu berteriak keras di tempat. Sambil mengulurkan tangannya, Siong Da menunjuk kedua pil-pil hijau, dan berkata dengan penuh semangat, ini, apa pil ini? Dengan dagunya yang dibesarkan dengan bangga, Yan kembali dengan suara rendah, ini adalah penyembuhan yang tak terkalahkan, penyembuhan luar biasa yang dikembangkan dengan memobilisasi elit manusia dan butuh waktu satu bulan untuk berkembang. Pil penyembuhan super tak terkalahkan besar. Mendengar nama keren yang gila ini, Siong Da dan Siong Er melompat bersemangat dengan ekspresi gembira. Ini, tapi penyembuhan yang tak terkalahkan ini, apa efeknya? Segera, Siong Er tidak sabar untuk bertanya. Dihadapkan pada pertanyaan, Yan Guilai melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, berbicara dengan mulutmu, kamu tidak bisa menjelaskannya, kamu menemukan genus, mari kita coba sendiri. Menghadapi permintaan kembalinya Yan, Siong Da mengangguk datar dan berteriak keras, seseorang yang datang dari pintu, cepat. Bersamaan dengan teriakan Siong Da, seorang prajurit klan beruang-beruang besar, 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 tiga, tebal dan menakutkan, beringas, menyeramkan. Melihat prajurit beruang kekerasan mendekat secara bertahap, Yan Hui tidak bisa menahan senyum. Sebelum datang ke sini, dia bertanya kepada sangguan Qian Q, terakhir kali dia mengirimkan bubuk hemostatik ini, disajikan sebagai bubuk tidak berwarna dan transparan, dan efek bubuk hemostatik hanya diucapkan dengan mulutnya dan tidak ditunjukkan kepadanya sama sekali. Mereka melihat. Karena itu, bagaimanapun juga, Yan Hui tidak akan membuat kesalahan seperti itu, dan tidak akan menjelaskannya sama sekali, dan akan langsung melihat efek kuratifnya. Anda tahu, benar-benar berbicara dengan hati-hati, penyembuh yang tak terkalahkan dan menyembuhkan yang dibuat oleh Yan Hui hanya merupakan hemostatik dan pembangun otot, dan ia memiliki fungsi alami yang sama dengan banyak herbal. Jika Anda memikirkannya, bahkan jika Anda kembali dari Yan ke Xiong Da dan Xiong R, Anda tidak mungkin menerima Zixue San. Apa yang diinginkan oleh suku beruang adalah dan, tetapi Anda membawa sebungkus bubuk, mengatakan apa yang bisa menghentikan pendarahan dan membangun otot, tetapi hanya mengambil ramuan dari alam liar memiliki efek yang sama. Oleh karena itu, Yang Hui kembali untuk membuat bubuk itu menjadi pil. Adapun efek hemostasis dan otot, itu tidak bisa dikatakan dengan mulutnya. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada menyaksikan mukjizat dengan matanya sendiri. Melihat ke atas dan ke bawah pada prajurit beruang ganas itu, Yan kembali dan berkata, Oke, sekarang ada luka di tubuhnya, cepat. Dalam kasus manusia, dalam menghadapi masalah seperti itu, kita harus menanyakan alasannya sebelum membuat keputusan. Namun, Ini bukan kasus untuk Siong Da dan Siong R. Segera setelah Yan kembali, Siong Da dan Siong R menembak pada saat yang sama, di kiri dan kanan, pada prajurit beruang-beruang yang malang, dua mulut besar dengan daging menjentikan keluar dalam sekejap, dan darah merah cerah mengalir seketika. Keluar, menghadapi adegan ini, Yan kembali dan tidak bisa menahan tawa, dan tidak berani mengabaikan, guru-guru mengeluarkan dua pil penyembuhan hebat yang tak terkalahkan, dan terjerumus ke dalam dua luka besar. Energi kayu adalah yang paling melimpah. Meskipun energi kayu bukan dari piton raksasa itu sendiri, tetapi dipinjam dari tubuh melalui kekuatan kekosongan, tetapi dalam analisis akhir, itu adalah energi yang dikembalikan oleh burung layang-layang. Ini juga merupakan energi kayu, tetapi kayu yang dikembalikan oleh burung layang-layang adalah kayu willow, kayu willow. Dalam dunia ribuan, vitalitas terkuat adalah willow. Siapapun yang berpengalaman tahu bahwa jika Anda baru saja mematakan cabang willow dan memasukkannya ke tanah, Anda dapat bertahan hidup dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ini adalah vitalitas yang kuat dari pohon willow. Oleh karena itu, dibawa katalisis energi pohon willow hijau dari kembalinya yang efek hemostasis powder dikalikan. Dengan dua super tak terkalahkan, pil penyembuhan hebat memasuki luka dan langsung berubah menjadi dua kabut hijau, terselubung luka, dikombinasikan dengan darah yang mengalir, dan dengan cepat terkondensasi menjadi keropeng. Tidak hanya itu, daging yang digulung dengan cepat berkumpul ke arah tengah, seolah dilengkapi dengan reedsleting, dan dengan cepat ditarik ke celah berwarna-warni. Apa yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa daging dan otot-otot di celah juga cepat bersama, terhubung erat, dan seluruh luka langsung dikembalikan ke 80%. Melambaikan anggota tubuhnya dengan kosong, wajah prajurit beruang yang kejam itu kosong. Baru saja, dia tampaknya telah diserang, tetapi bagaimana dengan lukanya? Di mana lukanya? Meraba-raba tubuh kosong, tetapi untuk waktu yang lama, prajurit beruang ganas tidak menemukan luka, hanya dua tulang rusuk, beberapa rasa sakit, tetapi itu tidak masalah. Prajurit beruang-beruang tertegun tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, belum lagi Xiong Dai dan Xiong R yang menyaksikan semuanya dengan mata mereka sendiri. Gambar serupa telah dilihat oleh Xiong Da dan Xiong R, pada kenyataannya. Setan juga pandai memulihkan keberadaan mantra, dan efek penyembuhannya tidak dibawa pil penyembuhan besar di depan mereka. Namun ketahuilah bahwa jika Anda ingin memiliki efek magis, itu harus setidaknya kehadiran kelas prajurit iblis. Jika Anda ingin mereka membuat satu tembakan, biayanya terlalu tinggi. Yang paling penting adalah, siapa yang bisa mengikuti Kaisar Beladiri Iblis dari Departemen Medis kapan saja dan di mana saja. Ini jelas tidak mungkin, dan sama sekali tidak mungkin. Mari kita tidak berbicara tentang orang lain. Ambil Xiong Da dan Xiong R sebagai contoh. Begitu mereka dihantam bahaya, mereka pada dasarnya harus menunggu kematian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bukan karena klan iblis tidak memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu tidak ada di sini sama sekali, terlambat untuk menyelamatkan mereka berdua. Melihat dua luka kental, Xiong Da dan Xiong R tahu bahwa jika mereka bisa memiliki penyembuh-penyembuhan besar dengan mereka, mereka akan kehilangan lebih banyak nyawa. Pada saat kritis, penyembuh-penyembuhan besar ini benar-benar bisa menyelamatkan hidup mereka. Untuk ras lain, itu tidak masalah, tetapi untuk klan beruang yang kejam, pil penyembuhan yang hebat ini jelas merupakan obat suci. Alasan mengapa keluarga beruang ganas disebut keluarga beruang ganas justru karena darah kekerasan dari keluarga beruang ganas adalah yang paling bersemangat dengan darah yang ganas. Begitu kekuatan garis keturunan dirangsang, seluruh tubuh darah mendidih dan kekuatan destruktif yang tak tertandingi meletus, yang dapat digambarkan sebagai destruktif dan tak terkalahkan. Namun, ketika ada sisi baik dalam segala hal, pasti ada sisi buruk. Darah beruang yang kejam adalah yang paling kejam. Begitu kekuatan darah distimulasi, darah di sekitar tubuh mendidih, tetapi ketika luka muncul, di bawah tekanan darah yang kuat, darah penuh darah akan menyembur keluar, hampir tak terbendung. Setelah Anda memiliki pil pemulihan besar ini, keluarga beruang ganas takut bahwa itu akan sangat tak terkalahkan. Namun, untuk menggunakan mulut untuk mengatakan ini disebut pil pemulihan besar tidak lebih dari hemostasis dan otot, dan tidak jauh berbeda dari rumput liar yang dapat dilihat di mana-mana di pinggir jalan. Melihat kegembiraan Siong Da dan Siong R, Yan kembali, Yah, ini adalah obat mujarab yang saya kembangkan. Jika Anda tidak puas, maka Anda bisa pergi sendiri. Selama pidatonya, Yan Guilai berkata dengan kepala tinggi, dengan obat yang begitu baik, saya tidak khawatir tidak memiliki pengikut. Anda dapat melakukannya sendiri. Jangan, cakar besar dengan tergesa-gesa bergoyang, Siong Avenue, bagaimana kita bisa tidak puas dengan ramuan ajaib seperti itu? Jika mereka tidak puas, maka aku takut tidak ada ramuan yang akan menguaskan kita. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, Oke, di bulan lalu, aku khawatir aku punya sedikit waktu untuk peduli padamu. Selama waktu ini, kamu bisa mengambil tabib penyembuh besar ini untuk bertemu raja beruangmu. Aku sangat tidak puas dan membiarkannya berikan jawaban. Mengangguk dengan bersemangat, Siong Avenue, jangan pergi dulu, kami akan segera melakukannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Terima kasih.